Upaya menstabilkan harga minyak goreng dilakukan sejumlah pihak Seperti yang dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Di Pasar Besar Madiun dan Pasar Seleko Selasa Siang Setidaknya 5.000 liter digelontorkan oleh anak perusahaan BUMN Raja Wali Nusantara Indonesia Di dua pasar tersebut Dari operasi pasar itu, masing-masing pedagang dibatasi maksimal pembelian 5 karton minyak goreng kemasan sederhana atau setara 60 liter Wali Kota Maidi turut memantau kegiatan pendistribusian minyak goreng itu di PBM Menurutnya, sasaran sengaja diperuntukkan bagi pedagang dengan harapan Agar kios mereka tidak lagi mengalami kekosongan stok minyak goreng Selanjutnya, dia meminta para pedagang untuk menjual minyak goreng kepada masyarakat Dengan harga normal yakni Rp13.500 per liter Dalam kesempatan itu, tak hanya minyak goreng yang dijual dengan murah PPI juga menjual minyak gas sesuai dengan harga eceran tertinggi PPI juga menjual minyak goreng PPI juga menjual minyak goreng Terima kasih telah menonton!